Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Tol Cipali, tepatnya di kilometer 181 ruas menuju wilayah Jawa Tengah pada Sabtu siang. Kecelakaan tersebut melibatkan enam kendaraan sekaligus. Kendaraan yang terlibat kecelakaan ini meliputi tiga bus dan tiga minibus. Kenam kendaraan tersebut melaju dari arah Jakarta menuju wilayah Jawa Tengah. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan beruntun tersebut. Seorang pengemudi minibus yang mengalami kecelakaan mengatakan sebelumnya mengerem menghindari kendaraan yang berada di depannya. Namun tiba-tiba kendaraan yang melaju di belakangnya langsung menabrak, disusul minibus di belakangnya, kemudian bus pariwisata di belakangnya dan seterusnya hingga melibatkan enam kendaraan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menangani kecelakaan tersebut dan meminta keterangan sejumlah pengemudi. Tidak ada korban jiwa dalam musibat tersebut, tetapi sejumlah pengemudi menderita luka ringan. Terima kasih telah menonton!